Kita itu di atas panggung, di bawah panggung sama. Mau ketemu sama, sampai mereka udah apal. Kerabat kotak, ya beneran kerabat kotak itu udah apal. Bahkan sampai gue posisi gini aja, kakak kentup ya. Yang paling relevan banget ya, loncatan kita gak setinggi di awal-awal karir kita. Jadi, loncat beneran. Maksudnya loncat di atas panggung tuh kayak, dulu tuh bisa tuing-tuing, sekarang tuing-tuing. Sekarang jadi di tempat aja. Lebih berat memang. Apanya? Loncatannya. Bebannya. Nah aku boyoan dong. Jadi lebih ke... Itu secara relevan, secara fisik. Tapi kalau secara karirnya sendiri kita jauh lebih matang dalam pembuatan. Dan... Materi. Materi lagu. Terus juga memaknai musiknya kotak sendiri. Perjalanannya juga. Menjalani sebuah hubungan internnya juga semakin dewasa. Kotak 10 tahun yang lalu dengan kotak 10 tahun sekarang adalah pribadi yang berbeda. Oh jelas. 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 Jadi saya bilang, 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun sekarang berbeda. 10 tahun yang lalu setiap kali ada gesekan, ada yang munculin egonya masing-masing tuh bisa langsung. Meledak-meledak. Meledak-meledak gitu. Kalau sekarang ya ketawain aja. Cengengesan aja udah. Ketawain, diem, habis itu kita ngobrolin. Gini, maksudnya ketawain bukan berarti nyepelein. Bukan. Tapi lebih ke, oh paham nanti akan ada momennya dia turun. Jadi pas lagi dia tinggi kita gak bisa ikut-ikutan tinggi juga. Jadi pas lagi dia lagi mengasihi ide apa segala macem. Ya kita dengerin. Terus pas ada momen bener-bener sehat semua waras. Kita ngobrol bareng-bareng. Komunikasi dengan baik. Apa yang mau dituju dan solusinya apa. Giba. Enggak, enggak, enggak. Itu kita perempuan ya. Udah lebih mendep. Karena ya do partnernya. Kalau kata orang Jawa rasan-rasan. Iya rasan-rasan. Kalau dulu ya bisa diem-dieman. Ya bisa grundle, benar grundle. Tapi habis itu takutnya jadinya malah jadi bom waktu. Tetap dibicarakan. Cuman keadaan pembicaranya itu berbeda sekali dengan sekarang ketimbang 10 tahun yang lalu. Kalau dulu tetap ada pembicaraan tetap meletup-letup. Kalau sekarang ya adem, santai, sambil ngopi. Kayak gitu-gitulah lebih ke. Sempat dulu itu sempat ada gesekannya karena memang misalnya kita kan lagi padat manggung gitu. Terus yang namanya kepadetan itu kan jadi sesuatu hal yang membosankan. Dan akhirnya kita nggak ada obrolan. Di saat nggak ada obrolan terus kita bosan gitu sama satu-satu. Jadinya tuh lebih banyak negatifnya gitu. Dan kita males gitu untuk ngomong. Ah udah males, udah males, udah males. Jadi makin numpuk, 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 numpuk. Sampai ada momen waktu itu sempat kita berantem besar banget ya itu ya. Enggak sih. Jadi memang ada sisi manusiawinya juga gitu. Maksudnya sempat yang marah-marah terus sampai berantem. Sampai kayak udah bubarin aja deh capek ini segala macam. Pernah ada di titik itu. Tapi untungnya kita punya manajer yang memang bisa menengahi ya. Menengahi ketiga kepala yang cukup keras-keras ini saat itu. Jadi ya ternyata sebuah band itu bukan siapa menang, siapa benar, siapa salah. Tapi lebih ke solusinya apa. Kalau kita masih sama-sama satu visi, satu misi. Dan Alhamdulillah melewati fase itu ya kita ternyata tahu. Oh, solusinya adalah kita harus berkomunikasi dengan baik. Sama mungkin juga karena tujuan kita nih visinya ke depan itu. Bukan kalau nge-band kan siapa yang lebih keren gitu bukan. Tapi kita udah ngeliat ke depan. Band ini mau dibawa kemana. Ini band ini banyak yang kita naungin loh gitu. Jadinya ya kita banyak pikirannya udah ke depan aja gitu. Pasti ada di titik capeknya pasti. Dengan aktivitas yang sama. Dan kita 20 tahun tuh buat remaja sih itu masih remaja. Tapi kalau yang kita laluin dengan usia kita yang sekarang dan usianya si kotaknya sendiri itu kayak yang. Ya pasti ada sisi aduh gimana ya ninggalin keluarga terus gitu. Itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu. Terus bosen dengan rutinitas yang harus menghibur-menghibur. Tapi gak ada waktu untuk menghibur diri sendiri gitu. Tapi balik lagi pas lagi muncul bosennya itu tuh kayak mikir. Gila ya dikasih waktu sama yang di atas sampai sejauh ini. Masa kita cuma fokusnya ke bosennya doang gitu. Jadi kayak ya udah kalau bosen kita sepakatin tuh. Kita libur dulu yuk gitu. Libur berapa hari gak ngobrol gak ngobrol gak aktif tuh si WhatsApp grupnya. Jadi punya waktu sendiri pas ketemu ngumpul lagi energinya. Tapi ujung-ujungnya walaupun kita misalnya bosen nih. Kita maunya sendiri-sendiri. Tapi ujung-ujungnya kita malah mau buka arisan liburan bersama. Ya bersama lagi kan. Bersama lagi lah gimana. Jauh-jauh. Iya. Iya kan. Tapi kan itu konteksnya bukan tentang musik pasti. Oh iya betul. Lebih ke dia jalan-jalan. Ya segimana mungkin rutinitas yang sudah terbiasa. Kita imbangin dengan rutinitas di luar kita gitu. Entah sama keluarga masing-masing. Sama anak itu sama aja refresh. Itu sama aja ricas gitu. Walaupun meninggalkan grup sebentar tapi gak bisa. Tetap gibah di grup. Posesif. Lebih posesif ya. Kemarin aja seminggu lebih. Seminggu lebih gitu di Jakarta ada aktivitas. Terus saya diem-diem pulang gitu. Ditelepon sama dia. Kemana? Dimana? Kayak kita lebih posesif daripada istrinya. Anak ini posesif banget sekarang. Saya pulang gak boleh gitu. Dimana? Saya mikirin kamu kalau pulang besok kegiatan lagi lebih capek nih. Apa kan mikirin kesehatan kamu? Bersyukur gak anda? Iya bersyukur sih. Cuman. Aku bilang sama anak-anak tim kan. Gak usah bilang ibu-ibulah. Besok kan saya kembali lagi disini. Paling gak saya ricas dulu lah. Seminggu setengah di Jakarta harus pulang ke Jogja gitu. Setelah diteleponin. Dimana? Dimana? Di mobil gak ada orangnya. Di mobil gak ada orangnya. Ya tanpa disadarin kita saling menyayangi sih. Alam aja. Iya. Tapi bentuk rasa act of service-nya kita tuh justru bukan dalam bentuk sentuhan yang gimana. Tapi lebih kekerasan fisik ya. Iya. Itu kan love of language. Iya. Love language-nya tuh gitu. Iya. Jadi jambak tuh udah sayang banget. Iya. Iya gitu lah. Iya. Pernah aja. Kalau bosan mungkin pernah. Tapi kita justru ngerasa setiap panggung kita tuh punya adrenalin yang berbeda-beda. Betul. Misalnya kayak beraksi itu kan lagu yang dari awal ya. Iya. Entah kenapa justru malah itu yang kita tunggu-tunggu untuk kita mainin. Satu karena itu adalah lagu terakhir. Kayak selesai. Aduh selesai ya. Terus sama penonton pun punya apresiasi yang beda-beda gitu. Jadi ya. Ya menyikapi kebosanan itu dengan cara misalnya ya bikin gimik-gimik yang. Aransemen agak sedikit dirubah dikit. Aransemen ataupun gimik-gimik spontanitas aja. Ya. Yang bikin anak-anak juga. Ya. Kaget. Dibikin enjoy aja sih sebenernya. Kalau manusiawi pasti iya gitu. Tapi gimana. Ya bener kata Tante tadi. Setiap. Setiap momen. Setiap kota. Apresiasi penonton itu kan berbeda-beda. Itu yang membuat kita semakin berbeda-beda juga menikmati apresiasi itu. Jadi ya kita enjoy aja. Kesalahan nggak ada sih kalau menurut kita sendiri. Menurut aku pribadi nggak ada. Karena memang aktivitas dan rutinitasnya itu terus yang kita jalanin. Apalagi tahunan bukan bulanan lagi. Bukan setiap bulan kita harus ngadepin berapa stage. Itu tarik mundur 5 tahun 10 tahun itu lagi terus. Pasti manusiawinya ada sisi bosennya. Tapi gimana caranya kita untuk menyikapi dan mengantisipasi ya itu. Di aransemen ulang. Apresiasi penonton berubah-berubah. Itu yang bikin kita nggak bosan. Dan akhirnya. Lebih kepada enjoy aja. Kadang kita juga ngeliat musisi luar kan. Kadang Selat suka ngikutin. Doe. Panggilnya Doe. Doe. Metallica aja. Bawain entertainment berapa puluh tahun Doe. Itu aja aransemennya. Nggak berubah banget. Iya kan. Kayak gitu-gitu. Jadi kita semangat lagi. Ya oke. Ya stay update aja gitu. Kita mencoba untuk beradaptasi terus. Kita kan ada. Kita startnya itu kan dari arah konvensional gitu. Media yang kita lalui cuma hanya radio sama TV. Waktu itu media promennya. Media cetak. Iya. Jadi. Sekarang karena medianya. Ataupun dari segi musiknya itu mereka punya. Mereka kan. Kalau aku liat tuh. Nak-nak Gen Z kan cepet banget ya. Terus. Abis itu. Ada aja. Yang mereka lakuin. Kreatifnya apa. Geberakannya ada aja. Itu kita lagi. Godok. Terus untuk bisa beradaptasi gitu. Walaupun memang. Bisa dibilang nggak bisa secepat mereka gitu. Pola-pola. Pola. Membuat sebuah materi lagu. Materi lagu. Promo ya. Kita pernah sempat ada cerita. Kita sempat ada. Bikin namanya. Proyek kolaborasi gitu. Kita. Kita ajak. Beberapa. Siapa sih namanya? Ada Winky. Ada Lomba Sihir. Lomba Sihir. Terus abis itu. Filcoplo. Filcoplo gitu. Nah kita pernah. Satu studio sama Lomba Sihir. Saking penasarannya gimana sih. Anak-anak jaman sekarang gitu. Produksinya seperti apa gitu. Itu tuh. Mereka cepet banget gitu. Kayak. Aku ambil contohnya. Misalnya kayak tag vocal aja deh gitu. Tag vocal tuh. Ambil. Ambil, ambil, ambil. Tag aja, tag aja. Jadi semua tuh yang dikeluarin. Di-tag semuanya. Nanti dipilih-pilih mana yang bagus gitu. Dan hasilnya pun bagus banget gitu. Pas kita rewind ke kita. Setelah di studio bareng mereka tuh. Kita langsung mikir. Gila ya anak jaman sekarang ya. Semua di-tag giliran kita dulu. Kita tuh nyari dulu. Nada fixnya. Nada fixnya seperti apa. Soundnya yang. Yang udah didesain. Pasti sudah fix seperti apa. Baru masuk ke studio rekaman gitu. Itu perbedaan yang bikin kita. Wah oke. Berarti kita harus tau nih celahnya sekarang. Kalau bikin lagu ya gak bisa. Gak bisa. Nunggu jadi. Nunggu jadi. Seadanya ide. Take langsung. Jadi sebuah lagu gitu. Itu pun kita lagi beradaptasi kesana. Jadi ya semuanya harus. Up to date dari segi lagu. Dari segi promonya. Yang sekarang walaupun. Media sosialnya juga. Sekarang kan. Menjadi media promo yang. Banyak gitu. Banyak pilihan. Justru makin banyak pilihan. Media promo. Dan juga makin banyak pilihan. Lagu-lagu yang di pasaran. Itu jadi challenge sendiri. Buat. Eranya kotak. Dari yang konvensional. Sampai ke digital sekarang. Untuk bisa. Ikut. Gimana nih. Caranya. Untuk bisa mempromosikan. Yang sebenernya. Media promonya banyak banget. Gitu. Gitu. Tapi ya. Karena saking banyaknya. Distraksi orang-orang. Jadi lebih banyak sekarang. Kalau selama 20 tahun. Pasti. Perbedaannya. Ya bener yang tadi ya. Kita. Dari era yang bener konvensional. Terus ke era digital. Kita mau gak mau adaptasi ya. Contoh gini. Taruh lah. Saya orang jadul. Orang lawas lah ibaratnya. Yang bener-bener. Dimana udah menikmati. Udah menikmati hidup lah. Gitu. Manggung. Alakadarnya. Ya seterimanya. Bikin musik. Ya semutnya. Untung. Dikotak. Dikaruni aja. Dua-dua ibu-ibu. Yang. Notabenya. Apa namanya. Umurnya jauh. Umurnya jauh. Dia lebih up to date. Kalau saya enggak. Jadi. Dia yang. Mereka yang mendorong aku. Untuk. Ayo bikin lagi yuk. Kayak gini-gini. Karena era sekarang itu kayak gini-gini. Beruntung. Punya mereka. Dimana. Saya yang menghadapi. Yang bener-bener. Males ngapa-ngapain. Udah di umur sekarang. Ya kan. Nikmatin hidup. Tapi. Didorong dengan semangat kayak gini. Jadinya ikutan juga. Arus juga. Gitu. Oh. Anak sekarang. Cara promonya gini ya. Oh bikin kontennya seperti ini. Oh sekarang lagi bikin konten. Oh oke. Kayak gitu-gitu. Ya kewalahan. Jujur. Jujur kewalahan. Tapi. Lama-kelamaan. Akhirnya adaptasi. Terbiasa juga akhirnya. Bohong. Jadi sebenernya alasan. Baru-kelamaan. Siapa bilang. Tetep malas ya. Jadi dia yang enjoy. Tetep malas ya. Jadi alasan. Alasan kita sangat posesif. Ketika Sarah balik ke Jogja itu. Udah lah. Dia akan balik ke slow livingnya. Jadi kita takut banget. Jangan lama-lama di Jogja ya. Ya itu tadi kan. Udah menikmati hidup. Gitu kan. Masih aja dikasih. Sibuk gini-gini. Ada aja agendanya. Gitu kan. Gitu kan. Tapi itu challenge gitu. Maksudnya itu sesuatu hal yang sparks lagi buat kita gitu. Kayak sesuatu yang. Getaran kitanya yang bener-bener kayak. Ayo, ayo, ayo. Mamang itu kadang-kadang. Kita sebut Sarah itu Mamang. Jadi. Dia tuh yang kadang-kadang. Udah capek-capek. Tapi kan mau nggak mau ya. Iya. Aku tuh pusing. Bodo amat. Mamang itu jenius. Mamang hebat. Berkah buat kamu. Berkah buat kamu. Ayah kamu bisa. Bahmu. Kalau dulu enggak. Susah banget. Kalau sekarang si Hajar dipuji-puji. Biar dia langsung muncul. Beliau ini sekarang jadi content creator. Oh. Sultan Sleman. Sultan Sleman. Menurut kesultanan. Lagi males ya. Maksudnya. Lagi slow living. Ada aja. Slow living. Ngambil pete pake Harley. Slow living. Aku awalnya gitu. Jujur awalnya gitu. Selama tinggal di Jogja gitu. Menikmatin ya umur-umur segini. Slow living. Awalnya gitu. Terus. Ya ibu-ibu ini selalu ngedorong gitu kan. Walaupun. Agak tetep males-malesan gitu. Mau enggak mau harus ngikutin. Ngikutin. Era-era sekarang mereka update banget. Collab sama ini. Mereka update banget. Kalau aku sih ngikut aja ya kan. Ada apa lagi nih. Ada aja agendanya. Ada lagi. Dah stop dulu stop dulu. Jangan kira gitu. Kita libur nih ya libur. Itu WhatsApp kagak berhenti. Besok ini. Aku punya ini bang. Ini. Ini pertama nih. Ini dia ada aja. Ada lagi. Astabilos. Eh maju sih ya. Tapi kan Alhamdulillah. Apa kita menanam sesuatu pasti hasilnya akan sama. Iya sih. Iya kan. Kita sekarang tinggal metik. Sebenernya kalau misalnya dibandingin 10 tahun lalu dengan yang sekarang gitu. 10 tahun lalu kita ambisius banget gitu. Gimana caranya setiap tahun atau enggak dua tahun sekali ngeluarin album deh gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke. Kalau level ambisiusnya tuh mungkin lebih rendah dibandingkan kita yang dulu. Karena ya satu faktor usia. Kita gak bisa bohong. Kita bareng sama satu bapak ini kan juga yang memang. Kita harus hargai gitu. Dia punya sikap yang. Aku tuh pengen gak terlalu ambisius banget. Manggung to'ae. Tapi minimal ada sebuah karya. Entah itu karya itu kan banyak banget ya. Entah karya sebuah lagu. Ataupun karya sebuah perhelatan konser yang mau kita bikin sendiri. Ataupun karya dari sebuah konten. Itu kan juga sebenernya sebuah karya juga. Tapi ya gak. Kita yang gak terlalu. Pokoknya harus pas lagi tren ini. Kita harus ikut ini. Enggak gitu juga gitu. Jadi minimal muncul lah gitu. Dan kebanyakan pun sebenernya. Kalau dipikir-pikir dari yang pas lagi zaman abis pandemi ke sekarang juga konten-konten yang naik itu udah konten-konten yang organik. Kita gak pernah yang tiba-tiba monten niat. Kita harus viral nih segala macem. Gak pernah kayak gitu juga. Jadi pas lagi konten organik itu naik. Ya mau gak mau kan adanya permintaan pasar untuk manggungnya kotak jadi makin banyak. Ya kalau kita sih alhamdulillah ya maksudnya senang. Tapi kan kita harus mikir juga kekuatan yang ada di sebelah saya itu. Kekuatan. Jadi harus dipikirin. Fisik saya 10 tahun yang lalu sama sekarang beda gitu. Ya. Tapi ya memang kalau yang tahun ini kita pengen bikin konser 2 dekade. Oh itu wajib. Wajib semangat itu. Itu memang jadi satu momen angka 20 itu angka yang cantik untuk dibuatkan konser. Ada. Mata nih baru ada. Kebetulan kita baru ngeluarin album itu 2022. Mini album. Mini album. Terus habis itu. Ada jeda. Ada jeda. Terus. Kenapa gak kita ngeluarin akustik. Kita kan belum pernah punya album akustik. Karena saya punya. Punya. Apa ya. Inspirasi lah. Kayak band. Contoh lah. Firehouse. Firehouse itu. Ngeluarin the bass nya. The bass akustik semua lagu isinya di akustikin. Eh kok keren. Kita pengen kayak gitu. Bikin lah. Jadi materi yang udah ada kita simpan dulu. Kita simpan dulu buat tahun depan. Mungkin. Ya tergantung lah. Tujuannya juga dengan akustik kan. Jadi nanti temen-temen. Yang suka main di cafe. Atau gonjreng-gonjreng sama temen-temen. Itu bisa bawain lagu kotak gitu. Secara akustik. Tidak harus elektrik gitu. Pengennya gitu sih. Gak masalah sih. Gak masalah sih. Gak masalah. Gak masalah sih. lot-lok. Ini zaman dulu juga lagu-lok kita juga. Ngebotin juga. Loh bahkan kita sendiri kok. Yang merubah itu. Beraksi. Beraksi sama. Kalau hanya sebatas di tiktok kreatifnya mereka seperti apa itu bebas tapi kalau sampai di daftarin Itu kan kita punya publishing sendiri tapi kalau misalkan sebatas hanya untuk konten kita sih sebenarnya ngebebasin malah ya munggu-munggu aja gitu mau pakai ataupun siapapun misalnya bahkan aku sempat ada konten prank pengamen jalanan aja kalau misalkan memang ada yang pengamen-pengamen itu mencari nafkah dari sebuah karya kita atau beberapa karya kita ya munggu aja gak apa-apa gitu kan lagu yang kita keluarin ini kan memang untuk ketika lagu sudah dikeluarkan di industri musik itu adalah milik masyarakat jadi ya bebas-bebas aja mau diapain Kalau aku Lomba Sihir ya yang baru terus kemarin sempat nyimak album barunya Barasuara terus siapa lagi Scholar 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 suka ya Ya Perunggu Ya Beberapa ya itulah terakhir yang tak dengerin India ya yang jelasin Aku lebih ke Solowis sih ya Ya Bernadia terus Nadine Amiza terus siapa namanya Siapa yang kemarin tuh Cici Cici siapa Danila Danila Terus Ikunto Aji Aku Solowis banget Iya Solowis Penyanyi Oh materi lagunya The Seagate yang baru bagus tuh Gantut Hmm Itu The Best tapi belum beli Belum 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 Tapi kemarin nonton trailernya Wah terobosan terbaru nih Maksudnya yang belum pernah dilakukan Sama band genre itu Tapi gak dangdut menurutku Itu inovasi Cuman sentuhan aja Tapi bukan dangdut Tetep rock dia Tetep laki gitu Keren Laki Dangdut tersemaskulin Baru dikeluarin ya Baru dikeluarin ya Kira Belum 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 Aku juga penasaran Iya Oke Pak Jua Ada gak Selama 5 tahun terakhir Musisi baru yang lagi diner Ih bagus nih Ih bisa nih kayaknya kita kolej kemudian Kalo saya tuh Coco Melon Hehehe 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 Wheel on the bus Brown and brown Hehehe Hehehe Lebih kelaku anak-anak ya Enggak kalo aku Sukanya korea sih Hehehe Ini kayak siapa korea? Boleh tuh Masih anak-anak bete bangkit Hehehe Gak kok gak bete Keren tau Iya korea Sebut saja dia Ya BTS lah nomor satu Kan Terus Strike It Juga suka Yang kayak gitu-gitu Kalo band One Hockey Rock Yang gitu-gitu Gila ya Iya beda banget Tapi yang pertama Coco Melon Hehehe Aku suka Ya Terakhir kan kalo gak salah ya Kalo gak salah itu 10 tahun yang lalu Itu kan kotak dengan energi yang bener-bener rock banget yang gede banget Nah sekarang pun sama sebenernya Tapi lebih dewasa aja gitu energi Energi yang kita akan share tuh dewasa dan engagement kami dengan beberapa gimik-gimik yang akan kami bawakan tuh engagement kami dengan penonton tuh akan lebih terasa Terus juga yang pasti Aransemen lagu Lagu yang biasa kita bawain di acara-acara reguler kan paling kayak paling banyak banget menutup di 15 atau ke 14 Sekarang 24 ton lagu akan kita bawain di konser tunggal itu nanti Terus Apa namanya Kolaborasi dengan beberapa kolaborator yang memang Punya kedekatan khusus dengan kotak Terus Apa Aransemen Visual Tata panggung dan segala macem itu udah pasti beda Kostum Kostum pasti beda Lebih luas sih sekarang ya Jadi kalo Ulang tahun 8, 9, 10 itu kan memang kita bekerja sama dengan station TV waktu itu kalo gak salah inget ya Ya jadi developnya tuh bener-bener ide kreatif kita itu terbatas Kalau ini kan bener-bener pure kita yang develop semuanya dari segi panggung semuanya digodok sendiri Songlist dia nyusun-nyusun supaya gimana caranya dinamiknya kena ke penonton aransemennya kita atur visualnya kita atur kita bener-bener digodok Konser kolaborasi sih jatuhnya kota, kolaborasi sama Megapro, kolaborasi sama Nordstar, ngerti Aku sih ngerasa yang ini tuh bener-bener energinya justru malah energi dari kita bertiga tuh untuk bisa bikin konser ini tuh gede banget gitu Yang kalo yang 10 tahun yang lalu kita punya ide tapi terbatas sama ini gak bisa nih kalo dipake di acara TV Kayak gitu gitu ada batasan-batasan Kalo sekarang kan memang kita bikin off air sebebas mungkin mau ngapa-ngapain apa segala macem Mau kayang mau apa dan segala macem itu bisa kita lakuin jadi Jadi ya kita sih pengen ngerasa kita pengen ngasih memori yang baru buat penonton yang dateng nanti di 2kd itu Karena memang nanti akan ada satu sesi kita kontemplasi bareng-bareng Oh keren Konser ini tuh disiapinnya udah dari tahun-tahun lalu? Gak sama sekali Gak sama sekali Termasuk dadakan sih 4 bulan ya? 4 bulan 3 bulan Tahun ini bulan baru di rencana ya? Gak, kita tadinya belum pede gitu kita bikin sesuatu Bahkan kita cuma mau bikinnya tadi intimate aja sama-sama kerabat kotak Tiba-tiba disambut sama Megrapo Megrapo Bikinlah yang begini Kita support Gedean bang Segini aja boleh gak? Tadinya nunggu momentum ulang tahun pera aja lah 25 atau apa Ternyata bener kata cua itu tadi disambut dengan Banyak yang mendukung Banyak yang support ya Ya udah Ya udah Nah itu kotak tuh dimasuk di tahap usia yang sekarang tuh kita gak mau punya ambisi yang gede-gede gitu Cukup kayak udah nikmatin aja yang intimate aja lah ini segala macem Tapi orang-orang ternyata Karena kita yang ada di dalam sini tuh kayak ngerasa udah lah udah cukup-cukup Tapi orang-orang di luar kita tuh justru gak bisa lu harus bikin sesuatu yang minimal Karena yang dateng pun ya gak cuman sedikit doang gitu Karena kan kerabat kotak alhamdulillah kan dari Sabang sampe Merauke ada dan mereka juga pasti punya kenangan-kenangan khusus sama konser-konser kita yang sebelumnya gitu Dan sekarang mereka sudah punya keluarga gitu Jadi ya memang bikinlah dengan kapasitas yang lumayan besar dibanding sebelumnya gitu Oke Kita akan kolaborasi dengan elo Oh mantap oke Terus sama siapa ya Gak usah Gak usah Udah udah bisik-bisik Dengeran gak guys Sampai ini aja Denger gak? Gak ngomong-ngomong gak ngomong Gak ngomong gitu Siapa ya? Yang kemarin udah itu press con ada Oh iya Mbak Sarawija Jantong Oh Sarawija Jantong Lalu itulah ya Lalu itu sisanya Nonton dong Senggol dong Ya wajib nonton sih kalo penasaran ya Yes Pernyataan Sering Sering Kita terus bawain Bahkan Bahkan ada satu lagu yang kita suka banget Eh bukan kita Aku pribadi suka banget Kebetulan saya layang nyanyi Itu gak pernah dibawain Karena saya gak pede nyanyi Tuh Tapi akhirnya nanti dibawain Woyy Keren banget Tuh Iya kan Wispilnya bagus Jujur dari sekarang saya deg-degan Sumpah Jadi bukan mikirin gitar ya lagu kirim sekarang Sumpah Lagu itu Sampai sekarang saya masih deg-degan Berharap jangan dibawain Gitu kan Masa Semoga durasinya gak cukup Eh Kau bisa sendiri Bangung 10 jam juga Iya iya Saya gak pede nyanyi Pernah 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 dibawain Gini Dulu Dulu Di aku ya Karena aku vokalis Jadi aku ngeliat bagaimana Ambience penonton Dulu kalau lagu baru yang kita kasih Itu pasti Krik-krik banget Tapi semenjak ada festival musik Which is mereka bayar Effort Dan pengen menikmati karya Ataupun setiap panggungan orang Ketika kita jago untuk bisa mempresent lagu itu Mereka mau gak mau mendengarkan Dan akhirnya Suka sama lagu baru itu gitu Jadi memang itu jadi salah satu ajang promo kita juga Untuk masukin lagu-lagu baru Walaupun memang Di beberapa event-event yang katakan adalah event gratisan Mereka pengennya di treat Hanya untuk dihibur dengan lagu-lagu hitsnya aja Tapi kalau misalkan untuk lagu-lagu baru Memang kita taruhnya di beberapa event-event yang memang mereka Bisa kita kasih sajian baru Aduh semua tau lagi kerabat Iya Semua tau Kita itu di atas panggung Di bawah panggung Sama Mau ketemu sama Sampai mereka udah apal Kerabat kotak Ya beneran kerabat kotak itu udah apal Bahkan sampai gue posisi gini aja Kakak kentut ya Tidak ada dustan diantara kita Berarti kalian yang semangun sama di bawah sama aja ya Sama aja Kill on 7 Yang mana tujuhnya? Nama albumnya apa ya? 7 Desember apa-apa sih itu yang Warna Saya saya aku gak hafal 6 album Ntar-tar ya Iya 7 Desember Tahun 2020 Eh Lu nyebut albumnya sendiri narsis banget sih cu Iya sih Gue mau nyebutin kotak sih Iya Kota apa? Kotak sih Aduh sih ya Ya karena emang itu hidup aku gimana deh Ya bener bener Aku sama sih Kotak? Kotak di album Tendangan Dari Langit Oke mantap Karena itu momen dimana kita dikasih kesempatan album Terbaik 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 Terus soundtrack terbaik di filmnya Hanung Bramanteo Mas Hanung Di saat itu juga kita dikasih kesempatan Pertama kali untuk ngisi soundtrack Yang cocok dengan dia ya kalau aku ya Yang cocok dengan ini Lagu-lagunya Nicky Ardilla ya Oh Bintang kehidupan Iya bener Cocok banget Dikala vokalisnya kotak itu cewek ya Nicky Ardilla Kita bawain yang paling hits gitu tapi dibawain dengan versinya kotak Widih Itu kayaknya oke ya Tapi mudah-mudahan terrealisasi Amin Amin Iya bener 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 Terima kasih kamu ngasih inspirasi Ini Karnilla Hahaha Mau saling banget gini Turis 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 Pagi kita bikin konser 10 tahun yang lalu Kita kontemplasi bareng-bareng disitu Terus abis itu kita headbang bareng-bareng Pokoknya Enjoy Kita nikmatin konser 2DKD ini menjadi konser yang memorable buat teman-teman yang gak akan bisa dilupain Jadi jangan lupa buat semua penikmat musik kotak bukan hanya kerabat kotak Kalau misalkan belum pernah nonton konser kotak dimanapun ini saatnya kalian nonton konser kotak Karena ini the real konser tunggalnya kotak kita semua yang bikin ide disini Mau gak silahkan datang beli tiketnya masih ada tribun dan juga festival tapi masih terbatas ya Sudah terbatas karena VIP sudah show out alhamdulillah Jadi kita tunggu buat semua yang nanti akan datang ke Hall Basket Senayan tanggal 23 November